Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amabadu. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita di Kisah Teladan. Seperti biasa, di acara ini kita akan bacakan atau akan ceritakan tentang perjalanan hidup seorang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangannya dalam memeluk agama Islam? Bagaimana perjuangannya untuk berdakwah menebarkan Islam ke seluruh pelosok-pelosok negeri? Dan hari ini kita akan ceritakan seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa yang digelari dengan ulamanya umat Muhammad SAW. Beliau termasuk Ahlul Bait, beliau termasuk sepupu Nabi SAW, yaitu Abdullah Ibn Abbas. Pemirsa yang dalam mati Allah SWT, Abdullah Ibn Abbas ini sangat luar biasa. Beliau memiliki nasab dekat dengan Rasulullah SAW, karena beliau adalah putra dari pamannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan Abbas bin Abdul Muthul Alib. Nah, jadi beliau ini ya ibaratnya kalau apa itu sepupuan sama Rasulullah SAW, dekat nasabnya. Makanya beliau ini termasuk Ahlul Bait. Nah, jadi pemirsa yang dalam mati Allah SWT, Abdullah Ibn Abbas ini sangat-sangat luar biasa. Ini ceritanya nih. Beliau ini memang hampir aja kalau telat lahir, hampir mungkin dia nggak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi, Alhamdulillah Allah SWT memberikan takdir yang sangat luar biasa. Tiga tahun sebelum hijriah, atau tiga tahun sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, dia dilahirkan di bumi ini. Masya Allah. Ketika dia lahir, kemudian pemirsa diambil bayi dari Abdullah Ibn Abbas tersebut, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mentahniknya. Mengambil korma, kemudian mengunyahnya. Ini termasuk sunnah nih pemirsa. Kemudian sampai agak lembut, kemudian disuapkan ke mulut dari Abdullah Ibn Abbas. Jadi pemirsa yang rahmatullah SWT. Pertama kali lahir di dunia, Abdullah Ibn Abbas. Yang pertama kali dia makan adalah kurma dari mulutnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini luar biasa nih pemirsa. Pertama kali, hal yang pertama kali dimakan oleh Abdullah Ibn Abbas adalah hal yang keluar dari mulutnya Nabi SAW. Ini sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Makanya sunnahnya itu ketika anak kita lahir. Terus, ini kita sebagai ayah nih, itu tugas kita ya. Kalau boleh, kalau bisa, sunnahnya adalah mentahnikannya. Kita kunyakurma, kemudian sudah agak lembut. Cikit aja jangan sebanyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu anak bayi jangan ya. Kayak bubur gitu udah lembut. Tempelkan ke lidah anak kita. Insya Allah. Nah, itu adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Dan begitulah Abdullah Ibn Abbas diperlakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika usianya, Abdullah Ibn Abbas sudah memasuki usia mumayis. Udah paham dia. Sedikit-sedikitnya tentang apa ini salah, ini nggak boleh. Nah, ini menurut kata ulama ini kalau usia mumayis ini ya usia-usia sekitar enam atau tujuh tahun lah gitu. Ya, walau alam iso'ab. Kemudian Ibn Mirsa Indrahmati Allah, dia pun mengabdikan dirinya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau ini mengabdikan diri ya seakan-akan kayak bayangan Rasulullah. Namanya bayangan itu kan nggak pernah lepas dari badan aslinya gitu. Nah, begitulah dengan Abdullah Ibn Abbas. Beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah pergi, diikutin. Kemana Rasulullah berangkat, ngikut. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi naik onta, ngikut dia di bonceng. Bayangin ya. Udah naik onta nih, Nabi SAW. Nampak Abdullah Ibn Abbas. Ayo naik ya, Umir. Di belakang, tak bonceng. Nah, di bonceng oleh Rasulullah SAW. Bangga nggak? Oh, bangga. Kita coba di bonceng sama orang buli aja rasa bangganya luar biasa. Padahal kita nggak kenal sama sekali. Dan bahkan dia mungkin bukan orang Islam. Kita ada rasa bangga. Gara-gara mungkin dia sering masuk tipi misalnya. Bayangin nih Abdullah Ibn Abbas. Dibonceng dengan manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Dibonceng dengan manusia yang memiliki hati yang sangat baik, yang sangat bersih. Yaitu Rasulullah SAW. Yang setiap perbuatannya dicontok orang. Yang setiap perkataannya diikuti orang. Yang setiap apa yang dia lakukan itu termasuk sunah-sunahnya. Dan dia berkata nggak. Nah, itulah pemirsa. Dan Abdullah Ibn Abbas selalu mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan adanya perkataan seperti mata kanan yang selalu mendampingi mata kiri. Nah, gitu. Selalu mendampingi. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak sholat, Abdullah Ibn Abbas lah yang mengambilkan air wuduknya. Ibu sekom gitu. Makanya Abdullah Ibn Abbas itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usianya itu masih muda. Sekitar 13 tahun aja. Usia dari Abdullah Ibn Abbas. Tapi, walaupun seperti itu, Abdullah Ibn Abbas banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 1660 hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas. Dan disanatkan kepada ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis-hadis sohinya aja. Nah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 1660 hadis dari Abdullah Ibn Abbas. Pemirsa yang rahmatilah Allah SWT. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Banyak nih kisah-kisah dari kehebatan Abdullah Ibn Abbas. Insya Allah nanti akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Paman dari Nabi SAW. Sangat luar biasa ketika usia beliau baru merojok ataupun baru lahir di bumi ini. Beliau ditahnik oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW ketika memasuki usia mumayisnya. Sampai maut menjemputnya. Atau sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, pemirsa yang diramati Allah SWT. Pernah suatu ketika Abdullah Ibn Abbas ini menghidangkan air wuduk kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW sangat gembira. Buatan dari Abdullah Ibn Abbas. Ketika itu Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat malam. Jadi ketika Rasulullah SAW setelah berwuduk selesai Rasulullah hendak sholat. Kemudian Rasulullah mengisaratkan kepada Abdullah Ibn Abbas untuk ikut sholat bersamanya. Nah, jadi Abdullah Ibn Abbas itu sholat di belakang Rasulullah. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan isarat lah kalau bahasa bukunya. Isarat untuk Abdullah Ibn Abbas itu sholat di samping sisi kanan Rasulullah. Tapi Abdullah Ibn Abbas tidak berani. Ketika selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Abdullah Ibn Abbas. Ya Abdullah, kenapa kamu tidak mau berdiri di sisi ku untuk sholat bersamaku? Kemudian apa kata Abdullah Ibn Abbas? Wahai Rasulullah, aku merasa tidak pantas untuk berada di samping manusia yang paling mulia. Untuk sholat berada di samping kanan sosok orang yang sangat luar biasa. Masya Allah, sampai sebegitunya nih Abdullah Ibn Abbas, pemirsa yang dalam hati Allah SWT. Kemudian seketika itu Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, berikanlah hikmah kepadanya ya Allah. Akhirnya apa nih pemirsa? Doa dari Rasulullah SAW agar kiranya Allah SWT memberikan hikmah yang sangat luar biasa kepada Abdullah Ibn Abbas. Dikabulkan oleh Allah SWT. Mau tahu hikmahnya apa ini? Hikmahnya itu ya, salah satunya hal yang sangat luar biasa itu adalah ketika di zaman Ali bin Abi Talib. Nah ya, ini kita agak beranjak jauh ceritanya dulu. Ketika Abdullah Ibn Abbas hidup di zaman Ali bin Abi Talib. Itu kan ceritanya. Ketika Usman bin Affan meninggal dunia, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Nah ketika Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah, ya para sahabat-sahabat yang lain pun memberikan bayat kepada Ali bin Abi Talib. Dan disitu terjadi sebuah masalah atas keputusan Ali bin Abi Talib yang tidak cocok terhadap kubu Muawiyah bin Abi Sofyan. Sehingga muncullah tentang orang-orang khawarij disitu. Banyaklah ini. Jadi ada orang-orang khawarij ini yang tidak cocok dengan keputusan Ali. Akhirnya mereka memberontak pemerintahan Ali bin Abi Talib. Nah disinilah muncul Abdullah bin Abbas bagi penengah salah satunya. Jadi Abdullah bin Abbas menghampiri Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, utuslah aku untuk menjumpai orang-orang khawarij. Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian apa kata Ali? Jangan. Sesungguhnya aku khawatir terhadap dirimu, wahai Abdullah bin Abbas. Ini masih saudara nih kan, Ali bin Abi Talib sama Abdullah bin Abbas. Sepupuan. Jangan, wahai Abdullah, aku khawatir nanti kamu diapa-apain sama orang-orang khawarij itu. Kamu dibunuh sama orang-orang pemberontak itu. Nah akhirnya nih pemirsa yang terhamat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abdullah bin Abbas? Tenang aja. Insya Allah Allah akan melindungiku. Mereka tidak akan membunuhku. Kata Abdullah bin Abbas. Akhirnya Ali bin Abi Talib pun hatinya luluh. Berangkatlah Abdullah bin Abbas menuju orang-orang khawarij. Wah ini ceritanya nih. Batong dia. Abdullah bin Abbas woy. Sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Ilmunya tinggi. Ahlul baik keluarga Nabi SAW datang menghampiri, menghadap orang-orang khawarij yang berperang, melawan pemimpinan yang sah dalam agama Islam. Merontak kepada Ali bin Abi Talib. Apa gak bahaya loh? Ali. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW diperangi. Konon lagi Abdullah bin Abbas. Yang ketika itu dia bukan seorang pemimpin ataupun seorang khalifah mendatangi orang-orang khawarij. Datang dia dihadapkan orang khawarij. Wahai saudara. Kenapa kalian memerangi Ali bin Abi Talib? Kenapa kalian memerangi sepupu Nabi SAW? Kenapa kalian perangi menantu Nabi SAW? Suami dari Fatimah Zahroh. Kenapa kau memerangi orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? Wah. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas kepada mereka. Kemudian apa kata mereka? Tidak ada yang melatar belakangi. Kami memerangi Ali bin Abi Talib. Kecuali dalam tiga hal aja. Dalam tiga hal aja nih pemirsa. Gara-gara tiga hal ini gak cocok sama mereka. Mereka siap mati. Mereka siap untuk membunuh seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib. Mereka siap menggulingkan Ali bin Abi Talib. Yang ketika itu menjadi ya khalifah yang sah. Apakah itu pemirsa yang rahmati Allah SWT? Tiga perkara tersebut? Insya Allah akan kita lanjutkan lagi ceritanya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton. Nah pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan. Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Rasulullah mendoakan agar Allah SWT memberikan hikmah kepada Abdullah bin Abbas. Dan hikmahnya memang benar-benar sangat luar biasa. Dan terbukti di zaman Ali bin Abi Talib. Ketika terjadi perselisihan antara kupu Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan. Dan muncullah orang-orang khawarij yang memerangi Ali bin Abi Talib. Dan disitulah Abdullah bin Abbas datang menghampiri Ali bin Abi Talib. Akhir-kiranya Ali mengutusnya untuk menjumpai orang-orang khawarij yang memerangi Ali bin Abi Talib ketika itu. Hingga akhirnya di pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Abdullah bin Abbas pun berjumpa dengan orang-orang khawarij. Dan menanyakan perihal. Kenapa mereka memberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Talib. Sosok sahabat yang mulia. Sosok menantu Rasulullah SAW. Beliau termasuk Sabi Kunal Awalun yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Dan bahkan beliau termasuk kerabat dekat sepupu Nabi SAW. Hingga akhirnya mereka pun mengatakan kami memerangi Ali bin Abi Talib. Karena Ali memiliki sebuah tiga perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Apa saja itu? Nah ini kita akan bacakan. Yang pertama kata mereka. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib itu menetapkan sebuah perkara hakim. Dalam agama Allah. Menetapkan sebuah perkara kepada manusia. Terhadap manusia. Terhadap hukum Allah. Katanya. Kenapa? Karena ketika itu Ali bin Abi Talib mengutus dua orang. Ataupun dua orang yang dipercayainya untuk meneraskan masalah. Yaitu Abu Musa al-Asari. Dan satu lagi Amru bin al-As. Kepada dua orang ini. Kemudian alasan kedua. Kata mereka. Yang kedua adalah. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib. Memerangi Muawiyah bin Abi Sofyan dan Aisyah. Radiyallahu anhu. Ya. Anha. Tapi mereka. Ali bin Abi Talib. Tidak mengambil gonimah. Dan tidak menjadikan wanita-wanita. Ya sebagai tawanan. Sebagaimana. Sebagaimana biasanya perang. Dan yang terakhir perkara yang ketiga adalah. Ali bin Abi Talib menghapuskan kata dari Amirul Mu'minin. Padahal orang-orang telah membaikatnya. Ya sebagai khalifah. Tapi kenapa dihapuskan. Sebuah apa namanya. Perkataan yaitu. Amirul Mu'minin kepada Ali bin Abi Talib. Nah. Tiga alasan tersebut. Yang membuat mereka. Tidak cocok. Bahkan mereka memerangi. Ya Ali bin Abi Talib. Masya Allah. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas. Hanya tiga itu. Nah. Kalau ketiganya tersebut. Saya bantah. Dengan menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah kalian mau kembali ke jalan yang benar. Kemudian mereka mengatakan. Ya kami siap. Nah ini nih. Lisan yang hebat dari Abdullah bin Abbas. Pertama. Kalian mengatakan. Bahwasannya. Ali bin Abi Talib. Meletakkan perkara. Hukum. Ya ataupun. Menetapkan manusia sebagai hakim. Dalam agama Allah SWT. Yaitu Ali bin Abi Talib. Menetapkan. Bahwasannya. Amru bin Al-As. Dan juga Abu Musa Al-Asari. Ya itu adalah utusan dari Ali bin Abi Talib. Nah. Bukankah dalam surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke-95. Ya berkaitan itu. Itu berkaitan tentang. Apa ya. Orang yang berikhram. Kemudian. Dia membunuh hewan di tanah haram. Gitu. Dan di akhir situ dikatakan. Ada ungkapan. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Ada kata tersebut. Nanti silahkan periksa sendiri. Di Al-Ma'idah. Ayat yang ke-95. Nah. Kemudian. Kata Abdullah bin Abbas. Mengatakan. Aku bertanya kepada kalian. Dengan nama Allah. Katanya. Apakah hukum manusia. Demi menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin. Menjaga jiwa mereka. Dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Lebih patut untuk diterima. Ataukah hukum manusia. Dalam perkara kelinci. Yang harganya hanya seperempat dirham. Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian. Apa kata mereka. Ya. Kami setuju dengan pendapatnya. Jadi gimana. Beres yang pertama. Ya. Kami setuju. Beres. Oke. Sekarang. Yang kedua. Kalian mengatakan. Bahwasannya Ali bin Abi Talib. Memerangi Muawiyah bin Abi Sofian. Dan Aisyah radiallahu anha. Kemudian. Mereka tidak mengambil gonima. Dan tidak menawan. Wanita-wanita seperti Aisyah radiallahu anha. Untuk sebagai tawanan perang. Dan halal bagi kalian. Pertanyaan yang besar. Celakalah kalian. Kalau kalian menghalalkan. Istri Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya kalian telah keluar dari agama Islam. Dan apakah kalian rela. Ibu kalian. Menjadi tawanan perang kalian. Dia akan rela. Karena sesungguhnya. Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Azab ayat yang ke-6. Disitu terselip. Kata. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya. Adalah. Ibu-ibu. Mereka. Maksudnya disini adalah istri Rasulullah SAW. Itu adalah. Ibu-ibu. Dari. Seluruh kaum muslim ini. Gimana? Rela kalian. Ya enggak lah. Jadi gimana? Setuju? Yaudah setujulah. Oke. Berarti beres nih yang kedua ya. Sekarang tinggal perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga. Alif bin Abi Talib. Tidak mau disandarkan dengan Amirul Mu'minin. Menghapuskan kata Amirul Mu'minin. Untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian apa katanya? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW. Dulu pernah juga melakukannya. Ketika perjanjian Hudebiah. Kata. Kata Abdullah bin Abbas. Disitu Rasulullah menuliskan Muhammad Rasulullah. Kemudian orang-orang kafir mengatakan. Kami tidak mau kamu menuliskan dengan nama Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kami tidak mengakui ke Rasulanmu. Kalau kami mengakui ke Rasulanmu. Maka tidak ada perjanjian ini. Selesai. Akhirnya Rasulullah SAW pun menghapus kata Rasulullah. Walaupun kalian tidak mengakui ke Rasulan. Tetapkan. Sesungguhnya aku tetap Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW. Kurang lebih perkataan seperti itu. Nah pemirsa yang rahmat Allah SWT. Dengan hujah-hujah yang disampaikan. Oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya mereka orang-orang khawariz pun. Banyak yang tobat. Kurang lebih. 20 ribu orang-orang khawariz kembali. Ke Kubu Ali bin Abi Talib. Mereka bertobat. Dengan. Tobat yang sebenar-benarnya. Dengan hujah. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Walaupun masih ada sekitar 4 ribu lagi. Yang masih tidak mau menerima kebenaran. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Sungguh sangat luar biasa. Pemirsa yang rahmat Allah SWT. Hari ini. Sampai disini dulu. Perjumpaan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Kisah dari Abdullah bin Abbas. Yang sangat luar biasa. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan doa ke Pratum Majelis. Subhanaka Allah Mabiham. Tika syadu ala ila ila anta. Astagfirullahalatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.